Artis Nathalie Holzer telah resmi mengajukan gugatan cerai atas suaminya yakni komedian Sule. Sebagai informasi, Nathalie Holzer menikah dengan Sule pada 15 November 2020 silam. Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai anak laki-laki bernama Adzam Andriancia Sutisna. Belum genap dua tahun menikah, Nathalie pun memutuskan untuk berpisah dari sang suami. Gugatan cerai Nathalie Holzer bahkan telah terdaftar secara online di Pengadilan Agama Cikarang, Bekasi, Jawa Barat pada 3 Juli 2022. Berikut fakta-fakta seputar gugatan cerai Nathalie Holzer terhadap komedian Sule. Fakta pertama, setelah kabar Nathalie mengugat cerai Sule mencuat ke publik, ia kedapatan menghapus nama Sutisna dari Instagram miliknya. Awalnya, Nathalie menggunakan nama Nathalie Holzer Sutisna di Instagram pribadinya itu. Fakta kedua, selain menghapus nama Sutisna, Nathalie juga kedapatan telah menghapus foto-foto yang berkaitan dengan Sule. Kini, ia lebih aktif membagikan potret sang anak yakni Baby Adzam di laman Instagram pribadinya. Fakta ketiga, Nathalie Holzer resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap Sule melalui kuasa hukumnya. Pengacuan gugatan cerai itu juga telah dikonfirmasi oleh Panitera PA Jikarang, Maman Suyerma. Maman mengungkapkan, sidang perdana gugatan cerai Nathalie Holzer terhadap Sule akan digelar pada Rabu 20 Juli 2022 mendatang. Dalam sidang yang beragenda pemanggilan para pihak itu, upaya mediasi juga akan dilakukan. Fakta keempat, dalam gugatannya, Nathalie Holzer juga meminta hak asum anak serta hak nafkah anak. Hal itu, lantaran dari hasil pernikahannya dengan Sule, dia dikaruniai anak laki-laki bernama Adzam Adria Ciasutisna. Saat ini, Baby Adzam sendiri masih berusia 6 bulan. Fakta kelima, penyebab perceraian antara Sule dan Nathalie belum diketahui secara pasti. Saat ditanya terkait alasan gugatan cerai, Maman Suyerma juga tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Namun dugaan alasan gugatan cerai Nathalie ini beredar, dimulai sejak konfliknya dengan Putri Delina, anak kedua Sule. Bahkan Nathalie sempat disarankan oleh neneknya yakni Hattie Holzer untuk bercerai. Hattie Holzer membeberkan bapak cucunya itu sempat mengeluh tak tahan dengan masalah yang dihadapinya. Namun Hattie inggan belak-belakan membeberkan masalah apa yang membuat cucunya itu sampai merasa tak tahan. Terima kasih telah menonton!